Halo people with the Spirit of Learning Jadi ketika kita ingin membangun aplikasi menggunakan Flutter Pastikan kita menggunakan material app Karena ini seperti starting point atau fungsi utama yang perlu kita gunakan dalam develop suatu aplikasi Flutter Nah di dalam material app ini terdapat scaffold ya Scaffoldnya bisa kita lihat di bagian sini Karena ini terpisah ya widgetnya Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di awal kelas bahwa Flutter ini memang terbentuk dari beberapa widget ya Jadi dibangun oleh beberapa widget, dijadikan satu sehingga jadilah suatu aplikasi Dan sebenarnya di bagian yang pertama ini bisa kita lihat disini ada void main run app my app Jadi ini menggunakan error function ya Jadi yang dijalankan itu adalah kelas my app Bukan kelas lainnya Oke Nah begitu ini kelasnya kita ganti Kita save Lalu kita coba debugging nih Kita debug Oke Nah disini terdiri error Karena kelasnya itu tidak cocok ya My app ini tidak tersedia di main.dat Jadi perlu kita ubah seperti ini Baru kita bisa melakukan proses debugging Oke sudah berjalan lancar ya Jadi mungkin sebelumnya kalau kalian pernah menggunakan Vue.js atau React JavaScript Nah itu prosesnya hampir sama ya Jadi kita memiliki satu function yang akan dirender pada aplikasi Atau kita compile Dan sisanya itu tidak kita render Kita rendernya itu berdasarkan apakah my homepage ini dipanggil Atau tidaknya dari si my app ini Oke jika kita coba hapus disini Home nya ya kita hapus aja Kita hapus Dia akan error ya The builder for root return null Jadi tidak ada yang perlu ditampilkan atau perlu kita return Nah maka dari itu kita perlu membutuhkan yang namanya itu adalah home Oke Jadi misalnya disini home nya kita menggunakan widget biasa Misalnya text ya Text seperti Ayo belajar Kita simpan Oke jika belum berhasil coba di hot reload aja Nah seperti ini Maka dia akan tampil text seperti Ayo belajar Nah disini ketika kita ingin menggunakan widget-widget yang disediakan oleh material design Maka kita pertama perlu menggunakan fungsi material app Lalu di dalamnya kita perlu menggunakan fungsi yang namanya itu adalah scaffold Oke seperti ini ya Jadi begitu kita menggunakan scaffold Kita sudah secara otomatis akan menggunakan widget atau library Yang disediakan oleh material design Seperti banner display Juga ada untuk yang bagian card ya Seperti ini Itu sudah disediakan semuanya Jadi kita perlu menggunakan scaffold Oke Dan begitu kita telah merubah text menjadi scaffold Lalu kita bisa memberikan body Body ini adalah Isi atau content dari scaffold yang kita gunakan Misalnya text aja biasa Seperti tadi ya Mungkin flutter pertama Kita simpan Dia akan tampilannya berbeda Semuanya sub-backgroundnya sudah putih Dan textnya juga tidak berantakan Jadi ini bisa kita katakan bahwa saat ini kita menggunakan Fungsi material app dan juga scaffold Dan siap menggunakan library lainnya Yang nantinya akan saya jelaskan kepada kalian di video selanjutnya Oke people with spirit opening Sampai jumpa pada video selanjutnya 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 Terima kasih.